Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nortyari di video kali ini saya akan memberikan resep olahan telur kali ini aku akan bikin telur gadar dengan menggunakan bawang bumbay semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman untuk menu buka atau sahur atau kalian bisa menggunakan untuk menu menu harian ya teman-teman so tonton terus ya video saya sampai akhir terima kasih disini saya menggunakan kebutuh telur kemudian aku coba berdalam wadah ini ya teman-teman kemudian jangan lupa kocok lepas kemudian disini saya sudah menyediakan satu buah bawang bumbay ini aku kupas dulu ya teman-teman bawang bumbaynya kemudian aku akan belah menjadi dua bagian lalu akan aku iris seperti ini ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati selanjutnya aku akan potong satu batang daun bawang ini aku potong seperti ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati siapkan wajan kemudian saya tambahkan minyak secukupnya kemudian aku akan tumis bawang bumbaynya terlebih dahulu tumis sampai bawang bumbaynya agak layu ya teman-teman kemudian saya tambahkan sedikit kaldu jamur baram atau kalau kalian tidak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu lainnya ya kemudian saya masukkan bagian yang putih dari daun bawang kemudian saya tambahkan sedikit aja lada bubuk nah setelah layu seperti ini aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya kemudian angkat dan taruh ke dalam telur yang udah aku kocok tadi kemudian aduk-aduk sampai merata siapkan sedikit minyak aja saya menggunakan teflon seperti ini ya biar lebih gampang kemudian masukkan tadi telur dan bawang bumbaynya tadi ratakan ya tunggu sampai bagian bawahnya itu sedikit matang ya atau agak kecoklatan baru nanti bisa dibalik nah ini udah setengah matang ya aku lihat tadi udah agak kering bagian bawahnya kemudian aku akan balik biar bagian dalamnya matang semuanya ini aku akan belah menjadi beberapa bagian ya selamat menikmati selamat menikmati setelah kedua sisinya matang kemudian siap untuk disajikan dan hasilnya seperti ini teman-teman telur dan bawang bumbay pun siap untuk disajikan ini caranya gampang banget dan praktis cocok untuk menu sehari-hari karena ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya dan bahan-bahannya juga gampang didapat semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati